Intro Selamat pagi pemirsa, keterbukaan menjadi keniscayaan dalam era demokrasi. Dengan keterbukaan, publik bisa memberi penilaian terhadap kandidat yang berkompetisi. Dengan keterbukaan, masyarakat dapat melihat kualitas, kapasitas, ataupun rekam kerja para calon. Dengan semangat itu, debat menjelang hari pemungutan suara menjadi momentum krusial di satu sisi. Debat menjadi forum pemenuhan hak informasi bagi publik. Pada minggu 21 Januari besok, Komisi Pemilihan Umum akan kembali menggelar debat kandidat. Kali ini, kembali menghadirkan tiga calon wakil presiden, yakni Mohamim Iskandar, Gibran Nakabuming Raka, serta Mahfud MD. Mereka akan mengadu visi, misi, dan program kerja terkait dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, serta masyarakat adat dan desa. Rakyat pemilih tentu berharap dapat melengkap pengetahuan tentang isi kepala para calon tentang tema tersebut. Publik menantikan keberpihakan para kandidat terhadap isu perusahaan lingkungan hidup dari berbagai kebijakan yang telah terjadi. Inilah editorial Media Indonesia, edisi Sabtu 20 Januari 2024 dengan tema, Jangan Tutupi Aib Lingkungan. Bersama saya, Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi. Sebelumnya, terlambat sehari, tapi ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk media Indonesia. Semoga selalu bisa menjadi pencerah bagi dunia jurnalistik di Indonesia. Nah, kali ini mengangkat tema, Jangan Tutupi Aib Lingkungan, khusus lingkungan. Kenapa yang menjadi highlight dalam? Karena begini, karena ada dua isu setidak-tidaknya dari calon yang dua-duanya itu terkait dengan lingkungan. Food estate itu terkait dengan lingkungan, isu food estate. Apa itu? Hasil investigasi dari Greenpeace, hasil investigasi dari Walhi, itu menunjukkan bahwa food estate itu sudah telanjur membabat wilayah-wilayah hutan, tetapi hasilnya tidak signifikan. Bahkan di Kalimantan Tengah itu gagal. Sekali panennya, panen awalnya gagal. Ketika mau ditanami singkong, gagal. Begitu Menteri Pertanian datang dengan menunjukkan foto bahwa hasilnya bagus untuk jagung, ternyata jagungnya itu ditanamnya di polybag. Harus pakai medium tanam, pakai pot. Nah, apa gunanya kalau kita hamparan tanam segitu, kemudian kita taruh pot. Itu kan menyalahi prinsip-prinsip awal dari yang disebutkan tadi, menciptakan nombung pangan. Nah, faktor merusak lingkungan itu akan menjadi sentrum, menjadi pusat dari yang harus dibuka. Sementara ada konflik, ada konflik agraria, masyarakat adat, ada konflik yang terkait dengan lingkungan pula, di Wadas misalnya di Jawa Tengah, yang sudah berlangsung kurang lebih 4 sampai 5 tahun terakhir. Dan ini menyangkut misalnya Capres nomor 3. Dan Capres nomor 3, Cawapresnya, Mahfud MD, harus mampu menjawab ini, harus buka-bukaan. Kalau memang sekarang sedang proses negosiasi, seperti apa prosesnya? Dan itu harus ditanyakan dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan ada karena saling menjaga, misalnya supaya takut nanti dipersoalkan di media sosial setelah debat. Jangan seperti itu. Buka saja, supaya apa? Tadi yang saya katakan, proses akuntabilitas calon pemimpin itu bisa diuji di panggung debat ini. Oke, nanti kita lihat besok temanya, banyak tema tapi yang menjadi poin adalah soal lingkungan ini. Itu yang menjadi poin dalam Editorial Media Indonesia kali ini. Pemirsa, kita saksikan terlebih dahulu, inilah Editorial Media Indonesia, Jangan Tutupi Aib Lingkungan. Jangan sembunyikan aib lingkungan. Keterbukaan menjadi kenisjayaan dalam era demokrasi. Dengan keterbukaan, publik bisa memberi penilaian terhadap kandidat yang berkompetisi. Dengan keterbukaan, masyarakat dapat melihat kualitas, kapasitas maupun rekam kerja para calon. Dengan beragam pertimbangan latar belakang kandidat, rakyat bisa secara rasional memilih kandidat terbaik atau setidaknya mencegah yang terburuk untuk berkuasa. Dengan semangat itu, debat menjelang hari pemungutan suara menjadi momentum krusial. Di satu sisi, debat menjadi forum pemenuhan hak informasi bagi publik. Di sisi lain, momentum itu dapat menjadi ajang bagi para kandidat untuk menampilkan visi misi serta kelebihan jika dibandingkan dengan kompetitor mereka. Menjadi alamiah, bila dalam debat juga mempertontonkan kekurangan dari visi dan misi yang dijual para kandidat. Dalam debat juga bisa menjadi ajang resmi yang membuka celak dan celah dari program kerja para calon. Sebab, bisa jadi ada program kerja yang ditawarkan ternyata realistis dan berbasis rekam karya. Tetapi bisa juga ada yang ternyata hanya halu dan angan-angan. Pada minggu 21 Januari, Komisi Pemilihan Umum atau KPO kembali menggelar debat kandidat. Kali ini kembali menghadirkan tiga calon wakil presiden, yakni Mohamim Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, serta Mahfud MD. Mereka akan mengadu visi, misi, dan program kerja terkait tema pembangunan berkelanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, serta masyarakat adat dan desa. Publik berharap debat kali ini tidak menjadi ajang cerdas cermat, yakni kandidat akan ditanyakan seputar kepanjangan dari sebuah akronim semata. Rakyat memilih tentu berharap dapat melengkapi pengetahuan tentang isi kepala para calon tentang tema tersebut. Publik menantikan keberpihakan para kandidat terhadap isu perusahaan lingkungan hidup dari berbagai kebijakan yang telah terjadi. Pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024, isu lingkungan menjadi arena kontestasi politik yang menarik perhatian. Citra Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran berpeluang dipertanyakan terkait kebijakan food estate. Puluhan ribu hektare kawasan hutan di Kalimantan Tengah telah dibabat. Akan tetapi, seperti dirilis Pegiat Lingkungan Hidup Greenpeace, proyek yang ditangani Kementerian Pertahanan itu gagal menciptakan lahan singkong. Yang terjadi, proyek itu justru berperan melepas emisi karbon yang menyebabkan krisis iklim. Akan tetapi, citra calon presiden Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Mahfud MD juga belum bisa tenang-tenang saja. Selama masa jabatannya sebagai gubernur Jawa Tengah, Ganjar dihadapkan pada sederet konflik agraria yaitu konflik lahan pabrik semen di Kendeng, pembangunan bendungan Bener di Desa Puadas, hingga PLTU Batang Kedeng. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI pernah mengkritik komitmen Ganjar terhadap usaha pelestarian lingkungan serta keberlangsungan hidup masyarakat. Ganjar dianggap lebih mementingkan kepentingan para investor. Dalam debat, bisa saja mempertontonkan Mahfud MD dan Gibran saling mempertanyakan dan mengklarifikasi terkait persoalan yang melilit calon presiden mereka masing-masing. Jangan sampai dengan dali menjaga ketentraman, mereka justru bersepakat untuk menutupi persoalan dengan harapan masyarakat melupakan kasus-kasus tersebut. Karena masyarakat sudah jenuh menonton dinamika pemilu yang disesaki drama ketidaknetralan, menetralan, cawe-cawe, politisasi bansos, hingga kisah intimidasi. Dengan debat terbuka dan tanpa rikuh, masyarakat bisa mengakses pengetahuan dan keberpihakan atas calon pemimpin mereka. Jangan tutupi aib lingkungan, itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Kami ingatkan Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi nanti terkait dengan tema yang kami bahas dalam editorial hari ini melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Kami akan kembali usaha jeda, tetaplah di editorial media Indonesia. Anda kembali di editorial media Indonesia Pemirsa. Jangan tutupi aib lingkungan, itulah yang menjadi topik dalam editorial kali ini. Dan untuk membahas tema ini, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Rai Rangkuti, pengamat politik. Bung Rai, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bung Rai, kita lihat temanya cukup banyak yang akan dibahas dalam satu acara debat besok. Nah, apakah kita akan melihat banyak substansi gagasan khususnya yang bisa kita harapkan nanti di panggung debat besok? Saya kira seperti debat-debat sebelumnya, kalau kita ingin melihat satu isu yang cukup mendalam, kritis, semacam-macam itu, itu akan sulit ditemukan melalui debat ini. Debat ini hanya akan menampilkan kisip-kisip besar, kemudian juga soal GDD besarnya, lalu dibat-debatkan. Bahkan kalau kita berfokus pada debat ketiga atau debat kedua capres kemarin, malah dari lima tema yang dikeluarkan itu berfokusnya pada soal aspek pertahanan gitu. Jadi besok bisa juga berpusat pada satu-satu dua tema, dan banyak tema itu sebeginya. Nah, jadi memang debat menurut saya tidak dimaksudkan untuk mengubat semua tema itu, gitu. Karena kita pun debatnya kan mengandung banyak sekali temanya. Kecuali ya temanya di persempit, ya, cuma satu atau dua, ya mungkin bisa lebih menjalankan. Nah, oleh karena itu ya, cawa persiapan berdebat ini pintar-pintarnya lah, cari isu yang tepat untuk dijadikan sebagai bahan debat, gitu. Ya, itu tentu bisa diampaikan ketika nanti bertanya, ya, sesi tanya-jawab, sesi tanya-jawab, sesi tanya-jawab, sesi tanya-jawab di antara mereka. Nah, salah satu topik yang menjadi perhatian, Bang Reh, ini adalah lingkungan ya, ini sesuai dengan tema editorial kita hari ini. Kita berbicara soal topik yang panas dibicarakan di publik, yakni isu wadas dan juga food estate, yang dinilai nanti akan menjadi isu dalam debat besok. Nah, apakah kita akan melihat kejutan di debat keempat nanti antara cawa pres ini? Iya, saya kira dua cawa pres yang dikaitkan dengan dua isu ini juga mungkin sudah siap-siap. Ya, karena seperti kita ketahui tadi, bahwa ini isu yang kayaknya bakal akan diangkat sebagai bahan isu utama dari tempat-tempat. Nah, cuman yang penting mereka perhatikan itu adalah kira-kira apa yang akan dipersoalkan. Karena kalau belajar misalnya dari tempat pertama, ternyata yang dipersoalkan oleh Tanjar saat itu bukanlah soal apakah sikap Bapak terhadap ilangnya 19 aktivis ya, di zaman reformasi dulu atau awal reformasi dulu gitu, bukan itu yang dipersoalkan. Tapi yang dipersoalkan oleh Tanjar itu adalah apakah Bapak siap untuk ikut bersama-sama gitu, itu kan pertanyaan baru tuh gitu. Isunya lama tapi model pertanyaannya baru gitu. Apakah siap untuk sama-sama mencari lah ya, kalau masih hidup di mana orangnya, kalau sudah meninggal di mana kuburannya, biar dipersoalkan bersama-sama. Nah, itu kan pertanyaan baru, berbeda dari pertanyaan yang selama ini, yang seolah-olah menyatar keterlibatan dugaan, keterlibatan Pak Prabowo dalam peristiwa itu. Nah, jadi maksud saya, isunya mungkin sudah kita tahu bakal ini ditanya, tapi hati-hati pada model pertanyaannya gitu. Oke, baik. Nah, isu lingkungan hidup ini cukup menarik karena banyak yang menilai, kalau dibandingkan isu-isu lain, topik lain, tidak terlalu seksi istilahnya. Tapi kita berbicara tentang generasi muda, Bang Rai, yang nanti akan menggunakan hak pilih mereka, yang cukup besar demografi yang akan menggunakan hak pilihnya. Nah, apakah isu lingkungan hidup ini akan banyak menarik perhatian dari pemilih muda? Isu lingkungan itu sebetulnya isu anak muda sekarang ya. Yang justru kurang peduli dengan lingkungan hidup itu adalah generasi-generasi non-genersi ini gitu. Kalau genersi dan macam-macam itu tetap cukup peduli pada isu lingkungan ya. Karena itu kan memang isu anak muda secara umum, secara internasional ya, sangat mudah, mereka mengakses berita-bita terkait dengan perusahaan lingkungan hidup. Nah, oleh karena itu, keliru kalau sampai misalnya cowok-cowok persiakan berdebat itu mengabaikan bahwa isu lingkungan itu bukanlah isu lingkungan anak-anak muda gitu. Justru sebaliknya menurut saya itu adalah isu lingkungan anak muda. Oke. Nah, kemudian ini kan sudah debat keempat, Bung Rai. Jumlah pemilih undecided voters, swing voters juga sudah semakin menyempit begitu. Nah, seberapa besar nanti dampak debat keempat nanti pada para cowok pers ini, dampaknya apa pada elektabilitas masing-masing paslon? Kalau kita lihat teriuhan di media sosial ya, dan hasil perlahan teriuhan itu oleh kompat itu, jelasnya terlihat di sana ada pengaruh yang signifikan dari debat-debat ini, bahkan mereka yang sudah memilih pun bisa mengalihkan dukungan kepada capres yang lain kalau dianggap performa dari debat-debat ini tidak memuaskan gitu. Apakah itu capresnya atau capresnya? Jadi, debat kali ini ya tidak bisa dianggap main-main lah, yang dianggap bahwa efeknya kepada pemilih itu kecil. Saya kira enggak, kalau yang sekarang ini lumayan efek yang cukup bagus ya kepada mereka. Sehingga harus dikelola ya, benar-benar harus di, apa namanya, ya dijalani juga dengan benar-benar supaya bisa menampilkan performa yang kebaik dalam debat yang menakibatkan pemilih masih yakin atau kebaliknya pemilih yang lain bisa boyang lagi itu kepercayaannya kepada calon yang tidak mereka dukung gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bung Raya Rangkuti, sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, jangan menyepelekan isu lingkungan katanya. Ya, karena isu lingkungan ini sudah merupakan problem yang menjadi masalah semua. Tidak hanya bisa menyebut bahwa isu ini adalah isu elit. Karena yang terkena dampaknya justru masyarakat pada level yang dari umum sekalipun sampai yang elit itu bisa terkena. Apa misalnya? Bagi masyarakat yang dibawah, petani itu sekarang sudah kebingungan dengan climate change. Ada perubahan iklim. Nah perubahan iklim itu terjadi kenapa? Terutama adalah karena daya dukung lingkungan yang semakin keropos. Daya dukung lingkungan kita yang semakin buruk, maka yang terjadi kemudian adalah iklim menjadi tidak pasti. Udara menjadi tercemar, dan seterusnya, dan seterusnya. Penyakit bermunculan, jenis-jenis penyakit baru. Jadi problem lingkungan ini adalah problem yang amat serius. Karena itu tidak boleh ditutup-tutupi. Ini harus dibuka. Apa yang terjadi misalnya? Katakanlah ada yang bilang ya food estate yang kami buka kan hanya sekian ribu, katakanlah sekian ribu hektare. Tetapi sekian ribu hektare itu, berapa yang terkurangi dari oksigen akibat pembabatan lahan dari ribuan hektare itu. Lalu kalau toh menghasilkan, dia bisa masuk ke perut. Bisa untuk kepentingan pangan. Tetapi ternyata kan dari panen yang pertama kan gagal total. 100% singkongnya busuk. Karena memang tanah, unsur hara, unsur tanah yang ada di wilayah-wilayah yang dipakai untuk menanam singkong itu, tidak memungkinkan untuk ditanami singkong. Tidak untuk produktif ya jadinya. Bisa produktif, tapi untuk tanaman-tanaman tertentu misalnya, ya kelapa sawit. Dan itu untuk industri sawit. Dan kalau terus-menerus ini dilakukan pembukaan lahan dengan cara membabat hutan, itu ratusan juta hektare nanti deforestasi akan semakin terjadi. Nah inilah yang bahaya yang besar mengancam apabila sistem yang digunakan adalah sistem lumbung pangan yang belum tentu dinikmati oleh para petani. Berbeda misalnya dengan sistem kontrak farming. Kontrak farming dari tanah yang ada, petani dijamin keuntungannya, mereka mau menanam padi, diberikan kesempatan untuk mengenali teknologi pertanian yang secara baik, dikasih modal, diberikan akses menuju modal untuk membeli benih yang unggul, yang bagus, maka ya pertanian akan semakin maju dan kemandiran pangan akan tercapai gitu. Karena sesungguhnya pertanian itu adalah ujung tombak, tapi bagaimana bisa maju kalau pembuka aja mereka susah mau beli. Betul, kalau pupuk subsidi saja misalnya susah. Nah bagaimana mampu menghasilkan 10 ton dalam 1 hektare padi misalnya, gabah kering panen, kalau pupuknya saja kurang. Mereka terpaksa harus memupuk dengan kondisi pupuk yang ada. Sehingga risikonya adalah jumlah panennya tidak pernah meningkat. Ya hanya 5 ton, 6 ton, ya paling banter, paling mentok 7 ton dalam 1 hektare. Oke, baik nanti kita akan tanya pendapat penelpon. Tadi juga menarik soal food estate, kenapa kok kesannya kok kita selalu membahas food estate lagi dan lagi, karena ternyata dampaknya sangat besar, sangat luas, dan semua kalangan masyarakat terdampak dari kegagalan program strategis nasional ini. Kami akan kembali dan mengundang Anda untuk berpartisipasi pemisah. Tetaplah di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, Pemirsa, dan saatnya kami undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon dan berkomentar atau memberikan opini terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Jangan tutupi aib lingkungan. Yang pertama kita akan undang Bapak Ramadan dari Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Iqbal. Silakan, Pak Ramadan, bagaimana Anda memandang soal lingkungan yang akan diangkat dalam debat besok? Oh, bagi saya tentu sebuah keberuntungan bagi pemilih untuk cari tahu aib lingkungan itu tidak hanya terjadi di satu tempat, tapi hampir semua tempat terjadi. Maka penegakan hukum sangat penting. Rekam jejak calon pemimpin kita itu setiap pemilih wajib tahu, Pak Kohar. Wajib tahu. Karena ini pemimpin. Makanya metro hari ini tentu kami bergembira mengangkat soal ini. Nanti perdebatan itu tidak hanya memberi warna bagi kami untuk menentukan pilihan kami yang pasti yang mana. Pemimpin kita yang pasti yang bagaimana. Kemudian jangan sebatas 340 ribu hektare saja HGU yang dikuasai, Pak Prabowo itu. Di tempat-tempat lain juga banyak. Di kampung-kampung saya ini masih banyak HGU yang belum terkuasai, yang belum terselesaikan dengan baik. Contohnya di Kepulauan Riau itu ada bupati ditangkap untuk memperpanjang HGU. Jadi HGU ini memang jadi persoalan penting untuk daerah-daerah. Ada yang izinnya cuma 5 ribu, tapi digunakan dipakai 10 ribu. Itu tidak diselesaikan secara baik. Sampai hari ini berpuluh-puluh tahun. Jadi sesuai dengan apa yang kata Kus-Kus, yang kaya makin kaya, yang miskin-mikin miskin, kalau HGU tidak ditertifkan. Terima kasih, Metro. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramadan, terima kasih. Kemudian ada Bapak Edward di Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Dibi. Jadi isu lingkungan ini cuma bukan heboditasional, secara global. Karena sekarang kan perubahan iklim yang begitu drastis karena kerusakan lingkungan. Nah kita lihat, pembagian tanah-tanah HGU yang merusak-merusak lingkungan ini, ini sudah ada warisan dari zaman-zaman sebelumnya. Dari era swarto, dari siapa-siapa ini sudah dibagi-bagikan. Yang kita sesalkan sekarang, pemerintah daerah itu tidak mengambil tindakan yang tegas terhadap HGU ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin melihat apa yang terjadi di Jawa Tengah. Adanya pembangunan daerah pabrik. Saya ingat dulu waktu Ibu Tim membangun tim, itu semua masyarakat Indonesia protes. Tetapi sekarang kan tim itu jadi ikon Indonesia. Nah, tim itu jadi ikon Indonesia. Nah kita berpikir begitu juga. Pembangunan dam itu memang untuk menambah luasnya daerah persawannya akan menjadi food estate bagi bangsa Indonesia nanti. Karena kita sadar sekarang kita sudah mengimpor 3.600.000 ton beras dari luar negeri. Ini luar biasa. Kalau tidak dibuat sumber-sumber lahan yang baru, ini akan memperparah penduduk Indonesia ini bertambahnya luar biasa setiap tahun. Kegagalan di Kalimantan Tengah itu program pemerintah food estate tahun 2020. Nah ini Presiden punya program yang menjalankan harusnya Menteri Teknis. Menteri Teknisnya saya harus menghasilkan limpo. Ini yang nggak benar berarti ngerjakannya. Yang nggak benar ngerjakannya saya harus menghasilkan limpo. Soal gagal, pelajari. Kenapa? Kalau unsur haranya kurang, ada teknologi untuk menambah unsur hara. Sehingga daerah itu bisa terjadi. Kita harapkan betul-betul nanti program-program bukan program halunisasi. Bukan halusinasi saja. Programnya harus real. Terima kasih Pak Edward. Sudah kami tangkap poinnya karena kenyataannya di bawah Kemenhan ternyata juga gagal program food estate di Kalimantan tersebut. Dan kita ke Pak Yudi yang ada di Bintan, Kepulauan Riau. Pak Yudi selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sebelumnya ya. Ini isu menarik kalau kita berbicara masalah lingkungan. Karena hari ini masalah lingkungan tidak cuma menjadi masalah kita Indonesia secara nasional, tapi juga dunia. Merebaknya kasus krisis perubahan iklim menjadi poin besar bagi kita untuk segera berbenah, waspada, dan mengambil perhatian berat di bidang lingkungan. Kita melihat hari ini, sejujurnya ya, banyak lahan-lahan di seluruh Indonesia yang rusak akibat banyak hal, terutama konsesi lahan atau yang juga sekarang didengung-dengungkan masalah HGU ya, halifungsi lahan dan lain sebagainya. Contoh terbesar kalau kita lihat ya, tidak bermaksud kita menyindir untuk masalah pemilihan ini ya, masalah food estate ya. Memang sebagai orang daerah kita nggak melihat langsung food estate, tapi beritanya cukup terbentang di layar TV, di media sosial, dan juga di portal-portal online ya, yang mana begitu luasnya area hutan yang direncanakan, dijadikan sebagai lahan tanam singkong, ya, ternyata sampai hari ini belum menghasilkan seperti yang diharapkan. Nah, pertanyaan kita, penebangan pohon besar itu kan berasibat efek yang besar juga terhadap lingkungan. Sebagai penyerap karbon ya, penghasil oksigen dan lain sebagainya. Tentu ini jadi masalah serius, kayaknya proyek ini gagal. Ya, samping itu, konvensi atau perubahan dari lahan hutan menjadi lahan tanam seperti Palawija atau singkong dan lain sebagainya, juga menimbulkan dampak saya kira, ini juga harusnya jadi perhatian. Nah, hal terpenting, pada siapapun yang jadi pemimpin nantinya, tolong ya, masalah lingkungan diambil serius. Jadi, jangan sampai masalah lingkungan ini terabaikan. Harus sampai ke akar rumput memahami masalah lingkungan. Baik. Kita hidup tidak. Terima kasih Pak Yudi dari Bintan Kepulauan Riau. Ada ruang diskusi yang terbangun di sini, Mas Kulharap. Ada yang jelas soal food estate ya, kita mendengarkan perspektif yang cukup menarik tadi. Kan food estate itu, tadi dinyatakan bahwa ini untuk membuka lahan baru untuk pertanian. Tapi faktanya gimana sih di lapangan? Apakah itu berhasil berkontribusi untuk lumbung pangan nasional sejauh ini? Ya, sejauh ini belum. Saya koreksi dulu, ada dua koreksi saya. Yang pertama, buat Pak Ramadhan tadi yang mengatakan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kata kus plus. Bukan kus plus, itu Roma Irama. Yang menciptakan dan memopulerkan istilah itu adalah Roma Irama. Sayangnya masih relevan ya itu ya? Iya, masih relevan saat ini ketika kita bicara. Kedua, Pak Edward tadi curu mengatakan bahwa di Kalimantan Tengah itu food estate yang digagas atau dilaksanakan Departemen Teknis dalam hal ini, Kementerian Pertanian. Itu juga salah. Yang di Kalimantan Tengah, di Gunung Mas itu yang ditugasi untuk membuka lahan food estate itu adalah Kementerian Pertahanan. Itulah mengapa terjadi miss di sini, karena ya kok Kementerian Pertahanan diberikan tugas mengurusi pangan. Ada yang bilang karena ketahanan pangan. Bukan di situ domennya Menteri Pertahanan. Nah karena itu, oke katakanlah misalnya itu sebagai tugas khusus, tugas tambahan. Orang akan mempertanyakan apa hasilnya. Karena faktanya kita impor beras 3,5 juta ton. Itu indikatornya. Di 2023, impor terbesar dalam 5 tahun terakhir. Ini adalah ironi. Negara dengan julukan sebagai negara agraris dan pernah memperoleh swasembada pangan. Dan sebelumnya, ketika Menteri Sahrulnya Silimpo sebelum diperkarakan itu juga berhasil lagi mendapatkan penghargaan untuk swasembada pangan. Dan nyatanya akhirnya kemudian berubah menjadi impor. Dan impornya luar biasa, besar. Kenapa? Ini berarti kita gagal dalam menciptakan lumbung pangan. Memang ada yang bilang ini untuk jangka panjang. Tetapi kan menanam, katakanlah menanam padi itu kan tidak sampai 1 tahun. Menanam singkong juga tidak perlu makan waktu 1 tahun untuk bisa kita lihat hasilnya. Kalau pertama hasilnya, katakanlah misalnya yang berhasil hanya 50 persen, itu setidak-tidaknya ada yang berhasil dalam menanam singkong. Tetapi kalau 100 persen singkongnya busuk, itu tandanya bahwa perencanaannya buruk. Tanahnya tidak cocok. Kenapa dipaksakan di tanah di situ, ditanam di situ, apalagi ini sudah menghilangkan lahan tutupan hutan. Kalau seperti itu yang terjadi, ya namanya perusahaan lingkungan. Justru ada double krisis akhirnya. Krisis pangan ditambah dengan krisis lingkungan. Ini kan yang dikritisi oleh banyak kalangan, mengapa food estate ini perlu dievaluasi. Mestinya daripada misalnya anggaran triliunan itu dipakai untuk food estate, kenapa tidak digunakan itu untuk menambah subsidi pupuk? Untuk para petani. Karena penambahan subsidi pupuk, katakanlah 14 triliun subsidi pupuk ditambah, itu akan menghasilkan terkonversi menjadi 2,4 juta ton beras. Nah kalau kita produksi beras kita 30 juta ton, sementara konsumsi kita 32 juta ton. Dengan ditambah subsidi pupuk, menghasilkan 32,4 juta ton. Artinya akan ada surplus 400 ribu ton. Oke, itu yang menimbulkan pertanyaan, Mas Kuhar. Maksudnya masalah pupuk itu kan bukan baru-baru ini saja. Ini sudah dipetakan sejak bertahun-tahun sebelumnya. Tapi mengapa kok malah membuat program lain yang nanti kita akan membahas soal kata yang menarik di sini, program itu harus realistis. Tapi ternyata ada juga yang halu dan angan-angan. Nah bekal itu yang disebut salah satunya. Nanti kami akan kembali usaha jeda. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih sudah sampai di segmen terakhir, Mas Kuhar. Ini memastikan bahwa program kerja nanti dalam debat kan kita harapkan keterbukaan ya. Bisa membuka celah dan juga celah dari program kerja para calon yang diharapkan realistis dan berbasis rekam karya. Supaya tidak ada lagi yang ternyata halu dan angan-angan. Nah apa yang nanti kita bisa lihat dari debat itu terkait dengan isu lingkungan ini? Ya, kalau isu lingkungan harus tegas, harus jelas. Kita nyatakan bahwa jangan lagi ada upaya-upaya, usaha-usaha, yang makin membuat daya dukung lingkungan hidup kita ini semakin keropos. Silahkan membuat lumbung padi, tetapi bagaimana caranya supaya lumbung padi atau lumbung pangan itu, food estate itu, tidak sampai merusak hutan. Masih banyak cara yang bisa dilakukan di wilayah-wilayah yang memungkinkan bagi masyarakat itu untuk mampu memproduksi pangan tidak harus beras, tidak harus padi. Diversifikasi pangan harus menjadi solusi jawaban. Di Sulawesi Selatan, saya mendapatkan informasi itu masih ada jutaan hektare lahan yang masih bisa ditanami dan selama ini tidak ditanami, dibiarkan menganggur karena hanya kepikirannya, kalau yang judulnya pangan ya hanya beras. Mengapa tidak ditanami? Misalnya di sana orang terbiasa menanam pisang. Sebagai kuliner di sana kan juga pisang bisa menanam jagung atau menanam buah-buahan yang lain yang bisa memberikan nilai tambah bagi mereka. Sebagian yang bisa dilakukan untuk menanam padi, maka lakukanlah itu untuk menanam padi. Jadi perpaduan antara diversifikasi pangan, pemanfaatan lahan yang sudah ada, plus perbaikan, apakah itu perbaikan pada distribusi pupuk subsidi, perbaikan pada akses petani terhadap modal, terhadap pasar, terhadap penyerapan hasil pertanian mereka, itu semua harus dibenahi. Bagaimana kalau gagal panen, asuransi sudah berapa dari 5 juta petani ini yang masuk ke dalam asuransi pertanian misalnya. Jadi semua itu harus didetilkan satu per satu. Kalau perlu lakukan tadi, misalnya Cak Muhammad harus bisa mendetilkan bagaimana sih bentuk kontrak farming yang tanpa harus merusak lingkungan, tetapi mampu memberikan kesejahteraan pada petani dan ujungnya itu mampu menghasilkan kemandirian pangan. Dan memastikan manfaat terbesar itu di masyarakat, bukan hanya sekelintir elit ya. Betul. Nah kalau food estate kan banyak yang mengkritik bahwa petani hanya menjadi penonton atau petani hanya menjadi bagian dari orang yang pekerja saja di sektor petanian. Dan sektor petanian ini sektor yang sangat padat, orangnya yang memungkinkan orang banyak terlibat di situ, tetapi kurang banyak mendapatkan perhatian. Baru mendapatkan perhatian ketika kita menghadapi krisis pangan seperti yang sekarang ini. Kita tidak ingin itu terjadi, apalagi ironis karena kita katanya Ijo Royo-Royo dan Gemari Paolo Jinawi. Semoga nanti kita melihat visi dan misi yang jelas dan konkret begitu bisa diterapkan dan juga realistis dan tentunya berbasis rekam karya. Mas Kolar, terima kasih. Iya, terima kasih. Kita nonton debat besok, jalannya seperti apa. Dan pemerintah masyarakat sudah jenuh menonton dinamika pemilih yang disesaki drama ketidak netralan, cawe-cawe, politisasi bansos, hingga kisah intimidasi. Dengan debat terbuka dan tanpa rikuh, masyarakat bisa mengakses pengetahuan dan keberpihakan atas calon pemimpin mereka. Inilah editorial media Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan. Saya Iqbal Imah. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.